Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kooperasi D.I.A. Aris Rianto mengaku sempat khawatir dengan penurunan nilai ekspor kerajinan di awal masa pandemi. D.I.A. sangat mengandalkan ekspor kerajinan untuk menggerakkan perekonomian UMKM yang tersebar di kabupaten kota. Namun seiring dengan masa adaptasi kebiasaan baru, proses ekspor kembali bisa dilakukan dan progresnya cukup mengembirakan. Di semester pertama 2020, nilai ekspor D.I.A. mencapai 70 juta dolar Amerika, lebih tinggi dibandingkan semester pertama 2019. Ekspor kembali menurun di awal semester kedua, dan di bulan Oktober ini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seperti kalau tadi out of visa, Pak Presiden Direktur yang mengatakan ya, kita kenaikan bukan jauhnya lagi ya. Memang di dalam kenyataannya ya memang ada peningkatan. Masa pandemi ini, ekspor D.I.A. itu awal-awalnya memang ada penurunan, tapi dalam proses sekarang ini sudah ada peningkatan. Di akhir tahun ini, sejumlah produsen kerajinan di D.I.A. justru mengalami peningkatan permintaan produk kerajinan. Peningkatannya bahkan mencapai 100 persen. Karena nanya para produsen besar yang mendapatkan banyak order, diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan UMKM kerajinan yang ada di D.I.A. agar mereka juga bisa menggerakkan perekonomian bagi lingkungannya.